Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat di rumah biasanya sering mengolah telur Bisa direbus, digoreng atau yang lainnya Bagi sahabat pencipta tanaman jangan dibuang begitu saja loh cangkang telurnya Ternyata cangkang telur ini sangat bermanfaat bagi tanah dan tanaman Untuk selanjutnya saya ada tips memanfaatkan cangkang telur untuk kesebuaran tanah dan tanaman Simak terus Cangkang telur dapat dijadikan sebagai pupuk alami untuk kesebuaran tanah dan tanaman Tanah gembur tanaman pun subur itu istilahnya sahabat ya Sebelum dijadikan pupuk cangkang telurnya kita cuci terlebih dahulu Untuk menghilangkan landir yang menempel sahabat ya Seperti ini Lanjut dijemur hingga benar-benar kering Biar lebih mudah istilahnya lagi sahabat ya Saat pemblendera Setelah kering lanjut di blender bisa juga ditumbuk sahabat ya Nah sahabat seperti ini contoh yang sudah halus Baik ini tips pertama ya Saya contohkan untuk sebagai penyubur tanah atau media tanam Setelah bahan-bahan media tanam terkumpul seperti ini Taburkan cangkang telurnya sahabat ya Takarannya bisa diperkirakan Fungsinya antara lain dapat menetralkan tanah yang asam Tepatnya pH tanah Selanjutnya dicampurkan ya diaduk hingga benar-benar tercampur dengan Bahan-bahan organik media tanam ini Nah hingga seperti ini Selanjutnya tinggal kita masukkan saja ke media tanam Bisa media tanamnya pot, ember bekas, atau polybag seperti ini Oke lanjut ke tips kedua ya Bisa juga ditaburkan melingkar pinggir tanaman seperti ini Setelahnya tutupi dengan tanah Perlu diketahui sahabat Cangkang telur mengandung kalsium yang sangat besar Sehingga sangat dibutuhkan oleh tanaman Yakni sebagai sumber nutrisinya Kandungan kalsium pada kulit telur bekerja memperkuat tanaman sahabat ya Meningkatkan pertumbuhan akar Mempertebal dinding sel dan pembentukan biji Lanjut berikan air bersih Kita ke tips yang ketiga Untuk dijadikan pupuk organik cair Sebagai contoh cangkang telur halusnya Kira-kira kita gunakan 2 sendok makan Gula merah kira-kira 50-100 gram dicairkan Air cucian beras kurang lebih 1,5 literan Mol atau mikroorganisme lokal Satu cangkir saja sahabat ya Setara mungkin 200 miliar Satu buah jeruk purut bisa juga nyeruk nipis Yang fungsinya dikarenakan asam Yang bisa merubah kalsium karbonat menjadi kalsium sahabat Siapkan wadah untuk percampurannya Dan masukkan air cucian berasnya Air cucian beras banyak sekali manfaatnya Di antaranya dapat memperkuat imunitas tanaman dari berbagai penyakit Masukkan molnya Berfungsi mempercepat proses fermentasi Dan memberikan nutrisi Gula merah sebagai pakan mikroba yang akan menguraikan bahan organik ini Lanjut cangkang telur halusnya dimasukkan Saya gunakan 2 sendok makan kira-kira ya Untuk kapasitas 1,5 liter sampai 2 literan Alangkah baiknya untuk cangkang telur halus ini Dimasukkannya di wadah atau botol tempat fermentasinya Biar tidak mengendap atau tertinggal di ember sahabat ya Aduk hingga tercampur merata Oh iya sahabat jeruk purutnya diperas Hingga cairan asamnya masuk ke wadah percampuran ini Selanjutnya masukkan ke botol Tuh sahabat tertinggal cekan telurnya Gak apa-apa kita masukkan aja ya Oke sudah Nah simpan di tempat gelap atau teduh jauh dari sinar matahari Selanjutnya fermentasi selama kurang lebih 1-2 minggu Buka tutup tiap 1 atau 2 hari sekali sahabat ya Untuk membuang gas selama fermentasi Untuk pengaplikasiannya gunakan perbandingan 1 banding 10 Semisal 1 liter Pupuk organik cair ini ditambahkan air bersih 10 liter Kocorkan pada tanaman di pagi atau sore hari 1-2 minggu sekali bisa coba diaplikasikan Semoga membantu tanamannya tumbuh subur Baik sahabat untuk tutorialnya Semoga bermanfaat dan menginspirasi Mohon maaf banyak sekali kekurangan ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax